Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mengulang lagi materi tentang menentukan lama waktu suatu kejadian. Dalam menentukan lama waktu suatu kejadian, ada yang namanya waktu mulai, ada juga waktu selesai, dan ada juga lama kegiatan. Kalian harus bisa menentukan mana waktu mulai, mana waktu selesai, dan lama kegiatan. Oke, kita akan lihat contohnya. Siti belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar titik-titik jam. Oke, di sini kalian harus menentukan waktu mulai dulu, terus waktu selesai. Waktu mulai, jam 7.00. Waktu selesai, jam 12.00. Nah, yang ditanyakan di sini, lamanya Siti belajar. Berapa jam? Kita akan hitung melalui garis bilangan. Oke, lihat di sini ada jam 7.00. Mulai dari jam 7.00 sampai jam 12.00 ya. Jam 7.00, jam 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. Oke, akan kita hitung. Lihat, dari jam 7.00 sampai jam 8.00. Satu jam. Dari jam 8.00 sampai jam 9.00, satu jam. Dari jam 9.00 sampai jam 10.00 juga satu jam. Dari jam 10.00 ke jam 11.00, satu jam. Dari jam 11.00 ke jam 12.00 juga satu jam. Kalian hitung ada berapa jam dari mulai jam 7.00 sampai jam 12.00. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti, lamanya Siti belajar itu lima jam. Gampang ya? Oke. Kita akan lihat contoh selanjutnya. Ibu memasak kue dari pukul 8.00 lebih 10.00. Sedangkan kue selesai dimasak pukul 9.00. Berapa lama ibu memasak kue? Ingat, tadi harus bisa menentukan dulu waktu mulai. Waktu mulai ini jam berapa? Jam 8.00 lebih 10.00. Sekarang, waktu selesai jam berapa? Jam 9.00 lebih 20.00. Nah, yang ditanyakan berapa lama ibu memasak kue? Nah, kita akan hitung. Lihat di sini. Dimulai pukul 8.00 lebih 10.00. Terus, dari jam 8.00 lebih 10.00 ke jam 9.00. Terus, ke jam 9.00. Jam 9.00 lebih 20.00. Oke, akan kita hitung. Lihat, dari jam 8.00 lebih 10.00 sampai jam 9.00. Ingat, satu jam itu berapa menit? 60.00. Ini sudah kepakai 10.00, berarti tinggal berapa menit lagi? Tinggal 50.00 lagi. Oke, dari jam 9.00 ke jam 9.00 lebih 20.00, berapa menit? Ya, hitung. Betul, 20.00 menit. Nah, jadi, tambahkan 50.00 menit, tambah 20.00 menit, sama dengan berapa? 70.00 menit. Jadi, lamanya ibu memasak kue selama 70.00 menit. Nah, kalau dipindahkan ke jam bagaimana? Ingat, satu jam itu berapa menit? 60.00 menit. Oke, berarti caranya bagaimana? 70.00 dikurang 60.00, sama dengan berapa? 10.00 menit. Ya, 70.00 menit dikurang 60.00 menit, sama dengan 10.00 menit. Ingat, dipindahkan ke jam bagaimana? Nah, jadi, satu jam 10.00 menit. Paham sampai sini? Paham ya? Karena ini mengulas materi yang kemarin. Mudah-mudahan semuanya paham ya? Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. askan